Nah, kalau Anda seorang wanita, tentu Anda harus mengembangkan kepribadian kewanitaan sebagai wanita bijaksana yang mungkin punya bisnis, punya industri pandai luar biasa, namun tetap menghormati suami di dalam keluarga, memberi dia kesempatan mengambil keputusan yang memiliki tanggung jawab dan perhatian dalam pendidikan si anak walaupun menggunakan tangannya suster, tangannya pembantu, mungkin mertua, orang tua yang secara praktis mendidik anak-anak tetapi istri tetaplah yang bertanggung jawab, punya perhatian pulang kerja, pulang bisnis, berikan quality time buat anak-anak menyapa, memperhatikan PR-nya bagaimana, karena tetaplah yang bertanggung jawab adalah seorang ibu dan itu yang diharapkan oleh seorang suami, sehingga ketika masing-masing memenuhi harapannya tentunya pernikahan itu menjadi kuat karena saling memenuhi harapan masing-masing